Intro Halo, Assalamualaikum Salam sejahtera buat kita semua Selamat datang kembali di channel Crypto Gratisan Oke, sobat-sobat kali ini saya akan membahas Bagaimana cara untuk Melewati shortlink atau cara download Melalui web shortlink Kebetulan saya disini juga Sedang mau melakukan download Tools lewat Youtube ya Bisa juga kadang mereka lewat Website atau web gitu Menyediakan link Downloadnya itu melalui Shortlink ya Untuk menuju ke link downloadnya itu Oke, kita langsung saja Kebetulan saya juga lagi mau download ini ya Nah, sobat-sobat bisa perhatikan Disini biasanya Di deskripsi ini ya Kalau di youtube itu ada Ada link download yang disini Nah, ini adalah Link download yang melalui Shortlink Oke, langsung saja kita klik Nah, kita sudah masuk di website shortlink ya Disini semaur Semaur Nah, disini sobat-sobat Perhatikan yang ini saja Yang ini Nah Kemudian Yang ada tulisan ini ya Saya bukan robot itu Tapi kita tunggu ini Sampai yang please wait ini Sampai muncul Tulisan Nah, klik here to continue ini Lalu sobat-sobat Klik yang disini Yang disini ya Kotak ini ya Yang saya bukan robot ini Klik disitu Biasanya muncul cap-cap Dalam bentuk gambar Atau Mungkin abjad Nah, disini gak muncul Kalau gak muncul Kita langsung saja klik ini ya Klik Yang ini Klik here to continue Kita klik Nah, ini kan muncul pop-up iklan ya Dialihkan ke pop-up iklan Sobat-sobat Ini saja Klik yang ini Di browser Kemudian Hapus saja Nah, sobat fokus ke sini Yang ada tulisan Get link ini ya Sobat klik itu saja Klik Ini yang muncul itu Get link ini ya Klik get link Nah, ini kan muncul pop-up lagi Lakukan langkah yang sama seperti tadi Hapus saja Kembali lagi ke sini Nah, kita klik Get link ini Dia akan selalu muncul pop-up Sampai berulang-ulang ya Tapi sobat Fokusnya ke sini saja Yang ada tulisan get link ini Nah, selama dia masih muncul pop-up seperti ini Sobat lakukan step yang sama Klik di pojok kanan atas di browser itu Lalu Klik ini Kita Ke tab yang Yang ada tulisan get link ini Nah Ini langsung masuk di link Link Download ya Jadi kita Langsung bisa melakukan download Karena sudah masuk di Link aslinya Link download aslinya Karena kadang biasanya itu sampai Berulang-ulang Sobat-sobat fokus ke situ saja Tetap lakukan step yang sama seperti yang tadi kita buat Selalu ini Lewat sini Kalau nanti dia muncul pop-up lagi Klik yang di sini Kemudian fokus kembali ke yang ada tulisan tadi Get link Nah ini Sudah berhasil ya Jadi Saya kira seperti itu saja Penjelasan bagaimana cara untuk melalui Atau Melewati short link Atau cara untuk Download Melalui website short link Karena memang bagi sebagian Sobat-sobat itu Yang masih baru Atau masih newbie Kadang bingung ya Kadang salah-salah klik Jadi seperti itu saja Caranya simple saja Gak susah Cuma kadang menjengkelkan memang Kalau melalui short link Jadi Seperti itu saja Video tutorial Singkat Dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih.